Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Alhawarizmi teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi matematika yaitu terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pecahan desimal dan juga persen sebelum pembelajaran dimulai saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal video-video dari saya berikutnya kita mulai menyelesaikan soal yang pertama 6 dikurangi 2 per 4 untuk menyelesaikan soal seperti ini karena 6 ini adalah bilangan bulat maka kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan 6 itu sama dengan 6 per 1 6 per 1 dikurangi dengan 2 per 4 sama dengan karena ini pengurangan maka kita terlebih dahulu samakan penyebutnya 1 dan 4 maka KPKnya adalah 4 4 dibagi 1 4 dikali 6 hasilnya 24 4 dibagi 4 1 dikali 2 hasilnya 2 nah kalau penyebutnya sudah sama langsung kita operasikan pengurangannya 24 dikurangi 2 22 per penyebutnya tetap 4 22 per 4 bisa dijadikan pecahan yang lebih sederhana dengan sama-sama pembaginya kita bagi dengan angka 2 penyebutnya juga kita bagi dengan angka 2 22 dibagi 2 hasilnya 11 per 4 dibagi 2 15 11 dibagi 2 hasilnya 5 pisahnya 1 per 5 kita lanjutkan soal yang kedua 5 per 9 ditambah dengan 2 per 3 karena ini penjumlahan pecahan dan penyebutnya berbeda maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya 9 dan 3 itu kan KPKnya 9 kita tulis 9 9 dibagi 9 1 dikali 5 5 berikutnya 9 dibagi 3 3 dikali 2 6 nah kalau sudah sama seperti ini kita jumlahkan pembilangnya 5 ditambah 6 hasilnya 11 per 9 11 dibagi 9 itu 1 sisanya 2 per 9 kita lanjutkan soal yang ketiga 7 per 15 dikurangi 2 per 15 pada pengurangan pecahan ketika penyebutnya sudah sama maka langsung saja dioperasikan pembilangnya 7 dikurangi 2 hasilnya 5 per 15 nya kita tulis 5 per 15 bisa dijadikan pecahan yang lebih sederhana dengan sama-sama membagi pembilangnya dibagi angka 5 penyebutnya juga dibagi dengan angka 5 15 dibagi 5 itu 1 15 dibagi 5 hasilnya soal yang keempat 9 per 5 dikurangi 1 per 3 kita samakan terlebih dahulu penyebutnya 5 dan 3 itu katekannya adalah 5 kita tulis disini 15 dibagi 5 hasilnya 3 3 dikali 9 27 berikutnya 15 dibagi 3 5 5 kali 1 5 penyebutnya sudah sama kita operasikan pengurangan pada pembilang 27 dikurangi 5 hasilnya 22 22 per 15 22 per 15 itu adalah 1 sisanya 7 per 5 kita lanjutkan ke soal yang kelima 1 per 4 ditambah 35% nah karena disini ada bilangan persen kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan 1 per 4 ditambah 35% artinya adalah 35 per 100 lalu kita samakan penyebutnya 4 dan 100 kita ambil KPK adalah 100 100 dibagi 4 25 dikali 1 sama dengan 20 kemudian 100 dibagi 101 dikali 35 hasilnya 30 kita jumlahkan pembilangnya 25 ditambah 35 hasilnya 60 per 100 yang ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi dengan angka 10 atau boleh dibagi angka 10 atau langsung coret seperti ini maka hasilnya akan sama 6 10 ini kita anggap misalnya kita bagi dengan 10 ini masih belum kita coret seperti ini 60 dibagi 10 itu kan 6 100 dibagi 10 itu adalah 10 sama kan seperti ini nah berikutnya 6 per 10 masih bisa dijadikan pecahan yang lebih sederhana lagi dengan sama-sama membagi dengan angka 2 pembilang dibagi dengan angka 2 penyemput juga dibagi dengan angka 2 6 dibagi 2 hasilnya 3 per 10 dibagi 2 hasilnya 5 mari kita lanjutkan ke soal yang ke 6 2 3 per 5 ditambah 3 2 per 3 ditambah 1 per 15 wah ini ada 2 kali penjumlahan pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu 5 dikali 2 10 ditambah 3 13 tulis 13 per 5 kemudian ditambah 3 kali 3 9 ditambah 2 11 per 3 ditambah dengan 1 per 15 kalau sudah seperti ini kita samakan penyebutnya secara langsung 15 dibagi 5 hasilnya 3 3 dikali 13 hasilnya 39 berikutnya 15 dibagi 3 itu 5 5 kali 11 55 yang ini tetap langsung kita jumlahkan hasilnya adalah 95 per 15 95 per 15 bisa disederhanakan pemberiannya kita bagi dengan angka 5 penyebut juga dibagi dengan angka 5 95 dibagi 5 hasilnya 19 per 15 dibagi 5 hasilnya 19 dibagi 3 itu hasilnya 6 pisahnya 1 per 3 kita lanjutkan soal yang ke 7 2 3 per 4 dikurangi 75% 2 3 per 4 kita jadikan pecahan biasa dulu 4 dikali 2 hasilnya 8 ditambah 3 11 per 4 dikurangi dengan 75% berarti kan 75 per 100 kita cari KPK nya 4 dan 100 kita pakai KPK 100 100 dibagi 4 25 25 dikali 11 hasilnya 275 kemudian 100 dibagi 101 kali 75 ya 75 sama dengan 275 dikurangi 75 hasilnya 200 per 100 200 per 100 sama dengan 2 nah teman-teman untuk soal nomor 8 9 dan 10 silahkan teman-teman isi dan jawabannya bisa dituliskan pada kolom komentar yang telah tersedia kita ketemu lagi pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati